Para elit PKS menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 11 Oktober. Mereka tiba di rumah Prabowo sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan para elit PKS disambut langsung oleh Prabowo. Usai pertemuan itu, keduanya saling berbalas pantun. Kedatangan para elit PKS disambut langsung oleh Prabowo Subianto di Ketanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 11 Oktober. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita, kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutapakan kepentingan rakyat kita. Karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan tuduh tinggi. Dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustaz Salim, langsung Ketua Majlis Suronya. Bapak Prabowo Subianto, itulah yang kita hidupkan. Karena semua ini alat selesai untuk bergabung dikunikan Bapak Prabowo Subianto. Bolehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu pantun, Bapak. Saya hanya punya satu pantun untuk BKS. Ketua Majlis Suronya PKS, Salim Segaf, menekankan pentingnya koalisi untuk kemajuan bangsa. Ia juga menegaskan BKS akan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Prabowo mengatakan, meski BKS dan Green Rush sempat berbeda pilihan politik, namun komunikasi dan hubungan baik tetap terjaga. Prabowo menyebut, pertemuan tersebut menunjukkan tekad kedua partai untuk bekerjasama demi kepentingan bangsa. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.